Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pada 21 April 2023 mendatang, Kepolisian Daerah Bali membagikan paket sembako kepada masyarakat. Seribu paket sembako diserahkan kepada masyarakat untuk meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga jelang Hari Raya. Dalam sambutannya, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra mengatakan, Polda Bali bersama stakeholder terkait telah melaksanakan berbagai upaya, seperti operasi pasar, monitoring stok, dan harga bahan pangan untuk menjaga stabilitas harga, serta menindak tegas oknum yang berbuat curang. Kita tahu bersama bahwa pemerintah dalam rangka ikut peduli kepada masyarakatnya telah memberikan beberapa program-program, seperti halnya BLT, bantuan tunai langsung, ada juga bantuan-bantuan lainnya, ini adalah dalam rangka menggerakan dinamika perekonomian yang ada.